Sementara itu, tim Liga 3 asal Kediri Persedika memanfaatkan waktu sisa jelang dikulirkan ya kompetisi dengan melakoni uji coba melawan sesama klub Liga 3 Persiga Trenggalek. Hasilnya, tim berjuluk bloduk kulut ini mencukur tabunya dengan 7 gol tanpa balas. Persedika Kabupaten Kediri selasa siang melakoni laga uji coba melawan Persiga Trenggalek di Stadion Canda Pirawa Pari Kediri. Dalam latih tanding ini, Persedikap tampil dominan dan menguasai pertandingan sejak menit awal. Di babak pertama, Persedikap sudah unggul 2-0 melalui Ferry Suwai yang sudah mencetak 2 gol sepanjang 17 menit pertandingan. Di babak kedua, tim besutan Tony Ho ini tak mengedurkan serangan. Hasilnya, 5 gol tambahan dilesaikan Laskar bloduk kulut ke gawang Persiga. M. Hanafi mencetak 2 gol Persedikap. Satu gol berikutnya dilesaikan Chamsul Mangapi melalui skema serangan sayang. Kemudian, Ferry Suwai melengkapi hat-trick 3 golnya dibedit ke-68. Persedikap memungkasi pesta golnya melalui aksi di lansilan. Persedikap cukur Persiga Trenggalek dengan skor telak 7-0. Pertandingan uji coba ini sebagai persiapan kedua tim celang dikulirkannya kompetisi Liga 3. Persedikap bakal menjadi tuan rumah penyisian grup A di Stadion Brawijaya Kediri. Sementara Persiga ditunjuk sebagai tuan rumah babak penyisian grup H. Muhammad Sainur Rafi, CTV